5 pertandingan Timnas Indonesia U16 versus Kepulauan Mariana pada tanggal 19 September 2017 dengan skor akhir 18-0. Squad Aswan Farius ini mampu membuat skor yang sangat fantastis, yaitu 18 goal tanpa balas. Hasil ini menjadi rekor baru untuk Timnas Indonesia U16. Nomor 4 Australia versus Samoa Amerika Pada 11 April 2001 dengan skor akhir 31-0. Rekor goal terbanyak di pertandingan resmi internasional terjadi ketika Australia mencukur habis Samoa dengan skor 31-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2002 Jelona Oceania. Nomor 3 Abroad versus Bonacord pada tanggal 12 September 1885 dengan skor akhir 36-0. Perbedaan level menjadi jelas ketika Bonacord melawan Abroad tanpa membawa seragam tim untuk bermain. Jelas bahwa Abroad akan memenangkan pertandingan dengan mudah, tapi gak ada yang mengira kalau skor akhirnya bakal mencolok banget guys. Abroad sudah mencetak 15 goal di babak pertama dan 21 goal di babak kedua. Hasil akhir kemenangan untuk Abroad atas Bonacord dengan skor sangat mencolok, yaitu 36-0. Nomor 2 Plato United versus Akurba FC Pada tanggal 7 Juli 2013 dengan skor 79-0. Di babak pertama Plato United unggul 7-0, namun hal-hal dengan cepat terjadi di luar kendali guys. Tim Akurba FC mulai menempatkan bola ke gawang mereka sendiri setelah jeda. Dan hasil pertandingan berakhir dengan skor 79-0 yang menghasilkan tiket promosi bagi Plato United. Nomor 1 AS Adema versus Olympique Del Mirne Pada tanggal 31 Oktober 2002 dengan skor akhir 149-0. Dari awal para pemain Emir Ne langsung mengoper bola ke gawangnya sendiri guys. Tidak mengherankan pada saat wasip meniupulit akhir pertandingan, telah memecahkan rekor gol yang berakhir 149-0 untuk tim tuan rumah. Aksi konyol itu membuat 4 pemain dan pelatih Emir Ne dihukum larangan 3 tahun tidak boleh beraktivitas dalam dunia sepak bola. Gimana guys, ternyata banyak sekali aksi konyol nih ya dari beberapa klub yang akhirnya malah menghasilkan gol-gol bunuh diri yang fantastis serta dramatis. Terima kasih telah menonton!